Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami akan mengawali pembahasan ini dengan salah seorang sahabat Rasulullah s.a.w Ia adalah seorang pemuda Quraysh yang sangat terkemuka Paling cemerlang, tampan dan jiwanya penuh dengan semangat Para ahli sejarah dan ahli riwayat melukiskan jiwa mudanya dengan kalimat Seorang warga Mekah yang paling harum Dia adalah Mus'ab bin Umair Dia selalu di dalam buai kesenangan Dibesarkan di dalam dekapan kekayaan Dan tumbuh dalam iringan kemewahan Mungkin tak seorang pun di antara anak-anak muda Mekah yang seberuntung Mus'ab bin Umair Ia demikian dimanjakan dan diperhatikan oleh kedua orang tuanya Anak muda yang serba berkecukupan Dimanja orang tua dan hidup dalam gelimang kemewahan Hingga menjadi buah bibir gadis-gadis Mekah Dan selalu menjadi mutiara di tempat-tempat pertemuan Mungkinkah ia akan berubah sedemikian rupa Sehingga menjadi buah bibir bak dongeng dalam hal keimanan dan semangat pengorbanan Dikisahkan suatu hari Pemuda tampan ini Mendengar berita yang beredar luas di seantero Mekah Mengenai Muhammad SAW Yang mengatakan bahwa Dirinya adalah utusan Allah SWT Sebagai pembawa berita gembira dan peringatan Sekaligus mengajak umat manusia menyembah Allah yang Maha Esa Pagi dan petang Perhatian seluruh penduduk Mekah Terpusat kepada cerita Muhammad SAW dan agamanya Meski usianya masih muda Mus'ab bin Umair ini selalu menjadi bintang cemerlang Di majelis-majelis pertemuan Sehingga mereka selalu merindukan mus'ab ada di dalamnya Penampilannya yang menarik dan otaknya yang cerdas Adalah keistimewaan putra dari Umair ini Sehingga menjadi daya tariknya dan tidak jarang menjadi pembuka solusi Atas setiap permasalahan Karena itu tidaklah heran Jika kemudian anak muda yang mewah ini Menjadi orang yang paling banyak mendengar cerita itu Ia mendengar kabar Rasulullah SAW Bersama pengikutnya Biasa mengadakan pertemuan di suatu tempat yang sunyi Jauh dari perhatian kaum Quraysh dan ancaman-ancamannya Tempat itu tak lain adalah di bukit sofa Di rumah Arkom Ibni Abil Arkom Sejak ia bimbang Tetapi kemudian tak lama keraguan itu sirna Pada suatu sore Ia pun bergegas menuju rumah Arkom Sementara kerinduannya jauh mendahulunya terbang ke sana Di sana Rasulullah SAW Sedang bertemu dengan para sahabatnya Membacakan Al-Quran kepada mereka Serta mendirikan sholat Menyembah Allah yang maha tinggi lagi agung Tidak lama Mus'ab bin Umair mengambil tempat duduknya Kecuali ayat-ayat Al-Quran Yang dilantunkan Rasulullah SAW itu Dari dalam hatinya Mus'ab terketar Kemudian naik sampai di kedua bibirnya Membuka jalan menuju pendengarannya Dan langsung menembus kalbunya Sejak sore itu Hati Ibnu Umair berubah menjadi hati yang dijanjikan Hampir saja keharuan mengangkat Mus'ab dari tempat duduknya Seolah rasa bahagianya menjadi sayap yang hendak menerbangkannya Namun Rasulullah SAW mengulurkan tangannya yang penuh berkah dan kelembutan Menyentuh dadanya yang bergemuruh Mengusap hati yang bergejolak Sehingga ketenangan yang sangat dalam sedalam samudera Menyelimutinya Dalam kejapan mata Anak muda yang beriman dan memeluk Islam ini Diselimuti hikmah yang melampaui ukuran usia yang sebenarnya Dan ketuguhan yang akan mengubah jalannya sejarah Khunnas binti Malik Ialah Ibunda Mus'ab Adalah seorang yang berkarakter keras Ia adalah sosok yang sangat ditakuti Saat Mus'ab Ibnu Umair memeluk Islam Tidak ada yang ia takuti dan khawatirkan di muka bumi ini Kecuali hanya ibunya Seandainya kota Mekah Dengan seluruh berhalanya Dataran tingginya Dan gurun-gurunnya berubah menjadi prahara dahsyat yang menggetarkan dan mengepungnya Niscaya ia akan menganggapnya sangat remeh Namun Permusuhan dengan ibunya inilah Badai prahara yang tak sanggup ia bayangkan Ia pun berpikir dengan cepat dan memutuskan untuk menyembunyikan keislamannya Sehingga Allah memberikan keputusan untuknya Ia terus-menerus menghadiri majlis arkam Menimba cahaya dari Rasulullah SAW Dengan penuh ketenangan akan keimanannya Dan mengesampingkan kemurkaan ibunya yang sampai saat itu Belum tahu akan berita keislamannya Pada saat itu Mekah tidak mampu menyembunyikan rahasia sekecil apapun Mata dan telinga Quraysh terpasang di setiap sudut jalan Mengikuti setiap jejak langkah Ialah orang bernama Uthman bin Talhah Yang masuk secara sembunyi-sembunyi ke majlis arkam Di sana ia melihat kehadiran Mus'ab Ibn Umair Di lain waktu juga Ia melihatnya tengah mengerjakan sholat Seperti Muhammad SAW Maka Seolah berlomba dengan kencangnya badai gurun Ia melesat menemui Ibunda Mus'ab Dan membawa berita yang ia yakini kebenarannya Mus'ab kemudian berdiri di hadapan ibu dan keluarganya Serta para pemuka Mekah yang mengelilinginya Dengan hati yang penuh dengan keyakinan dan ketegaran Ia membacakan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan Rasulullah SAW Untuk membersihkan hati nurani mereka Lalu mengisinya dengan hikmah, kemuliaan, keadilan, dan ketakwaan Setelah keluarganya mendengar ayat-ayat yang dibacakan Mus'ab Sang ibu melayangkan sebuah tamparan keras Demi membungkam mulut putranya Namun Tiba-tiba tangan yang terulur bagi anak panah itu surut Dan jatuh terkulai di hadapan cahaya gemilang Yang menampah kecemerlangan Dan ketampanan wajah Mus'ab Sehingga menumbuhkan bibawa yang melahirkan rasa hormat Dan ketenangan yang menumbuhkan kepuasan Di bawah naluri keibuannya Ibunda Mus'ab masih sanggup untuk menahan diri Dan tidak memukul atau menyakiti putranya Namun Ia harus mementingkan pembelaan terhadap Tuhan-Tuhan berhala yang ditinggalkan Mus'ab Karena itu Sang ibu kemudian mencari jalan lain Sang ibu menggiring Mus'ab ke salah satu ruangan di rumahnya Mengurungnya Dan mengunci pintunya rapat-rapat Mus'ab kini berada dalam kurungan ibunya Sampai terdengar kabar Sebagian kaum muslimin melakukan hijrah ke Habasyah Ia pun segera memutar otaknya Mencari cara untuk keluar Pada saat ibu dan penjaganya lalai Ia pun berhasil keluar untuk hijrah Dan mencari perlindungan ke Habasyah, Ethiopia Atau wilayah Afrika Disanalah ia tinggal beserta saudara-saudaranya kaum muhajirin yang lain Lalu Kemudian beberapa bulan Dia kembali lagi ke Mekah Setelah kembali Dan hijrah lagi untuk kedua kalinya ke Habasyah Atas perintah Rasulullah s.a.w. Dan mereka pun mematuhinya Namun Sama saja Baik di Habasyah maupun di Mekah Ujian keimanannya selalu membuatnya tampak unggul di semua ruang dan waktu Ia berhasil mengubah hidupnya dengan pola baru yang diberikan Nabi Muhammad s.a.w. Dan ia pun merasa tenang dengan kehidupan barunya Sebuah kehidupan yang layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan dan penciptanya yang agung Suatu hari Ia keluar menemui sebagian kaum muslimin Sementara Mereka yang duduk di sekitar Rasulullah s.a.w. Tidaklah melihatnya kecuali memalingkan kepalanya Berusaha memencamkan matanya Bahkan tak kuasa menahan air matanya yang meleleh Mereka terus memperhatikan mus'ab yang mengenakan jubah lusuk penuh tambalan Mereka terkenang penampilan anak muda ini sebelum memeluk Islam Pakainya ibarat bunga-bunga yang mekar, indah, dan wangi Rasulullah s.a.w. memandangnya dengan penuh kebijaksanaan Penuh syukur dan cinta Bibir beliau menyungdingkan senyum yang agung Lalu bersabda Dahulu aku melihat mus'ab ini Tak ada yang mengimbanginya dalam curahan kesenangan dari orang tuanya Kemudian semua itu ditinggalkannya demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya Di lain waktu para sahabatku Ibu mus'ab putus asa Untuk mengembalikan putranya pada agama nenek moyangnya Ia memutuskan semua limpahan kenikmatan yang biasa diperoleh mus'ab Ia tidak mau makanannya disantap oleh orang yang meninggalkan Tuhan-Tuhannya Ia akan mencacinya habis-habisan Bahkan bila perlu terhadap anaknya sendiri Mus'ab kemudian bertemu ibunya untuk terakhir kali Saat ibunya hendak mengurungnya untuk kesekian kali Ketika ia baru kembali dari Habasyah Namun tekad mus'ab ini sudah bulat Ia bersumpah akan membunuh siapapun yang membantu ibunya untuk mengurungnya Ibunya segera sadar akan kebulatan tekad anaknya Jika ia berjanji melakukan sesuatu apapun akan dilakukannya Dengan penuh duka cita diiringi tetesan air mata Ibunya mengucapkan kata-kata perpisahan Detik-detik perpisahan itu menggambarkan kekukuhan akan kekufuran dari pihak sang ibu Adapun keteguhan yang lebih besar dalam keimanan berada di pihak sang anak Yaitu mus'ab Saat mengusir mus'ab Ibunya berkata dengan penuh getar Pergilah Mulai detik ini Aku bukan lagi ibu Mus'ab menegatinya lalu berkata Wahai ibunda Sesungguhnya aku hanya ingin mencari nasihat kepadamu Aku sangat sayang kepadamu Karena itu bersaksilah tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya Namun dengan penuh murka ibunya menyahut Demi bintang-bintang sekali-kali aku takkan masuk agamamu itu Akalku akan rusak dan pendapatku takkan lagi didengar Sejak saat itu mus'ab pun keluar dari gelimang kenikmatan yang biasa ia dapatkan Dan lebih memilih hidup keras dan sulit dalam keimanan Mulai detik itu pula Pemuda tampan dan wangi ini tidak pernah terlihat Kecuali dalam balutan baju yang kasar dan usang Sehari makan Berhari-hari ia lapar Namun Ruhnya yang didekap Mesra akidah lurus yang bersinar dengan cahaya Allah Menjadikannya sebagai manusia baru Membuat semua mata yang memandangnya Tunduk dengan penuh hormat dan rasa segan Pada sahabatku rahimahkumullah Demikianlah kajian pertama kisah Mus'ab bin Umair Dan akan kita lanjutkan ke video berikutnya Atau episode selanjutnya Wallahu ta'ala a'lam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!